tutorial hidup di Jakarta ya mungkin judulnya agak sedikit clickbait ya atau mungkin teman-teman berpikir ini anak siapa gitu ya sok-sokan ngajarin kita cara hidup di Jakarta sedangkan kita udah berpulpul tahun tinggal di Jakarta hidup di Jakarta ini bocah siapa sok tau gitu ya teman-teman let me clarify terlebih dahulu bahwa aku gak ada maksud untuk mengburui teman-teman yang disini karena channel ini bener-bener sifatnya sebagai sharing aja buat aku pribadi sharing apa yang aku tahu dengan sedikit ilmu yang aku tahu ini karena aku berharap aku bisa meninggal dengan meninggalkan satu karya yaitu at least ada satu yang bisa aku sharing sama orang-orang lain lewat channel youtubeku ini gitu ya tentunya aku gak sempurna tentunya masih banyak kesalahan tapi at least yang aku sharing khususnya di video ini itu work for me ya I think gak ada salahnya kalau itu bekerja buatku bisa jadi itu juga bekerja buat teman-teman nah jadi menurutku pribadi personally aku juga ini gak ada script ngomongnya jadi aku ngerasa pengen aja take video langsung di depan HPku aku bukan punya kamera bahkan HPku juga bukan iPhone aku pengen aja ngomong tanpa script based on pengalamanku juga hidup di Jakarta dengan ngandelin gaji buatku tidak cukup karena apalagi untuk fresh graduate aku di Jakarta hidup sendirian orangtuaku jauh di kampung jadi bener-bener harus hustle untuk bisa survive di Jakarta bener Jakarta tuh gak seindah itu tapi kalau kita berani ngambil langkah maka kita bisa loset aku sekarang mungkin sudah hampir 2 tahun di Jakarta sendirian dan masih baik-baik aja gitu ya lagi kalau cuman ngandelin gaji itu gak cukup aku kerja di salah satu perusahaan BUMD yang di Jakarta gaji ya di atas WMR tentunya tapi tidak begitu besar tapi untuk aku yang masih single pun sangat mepet gitu ya gajinya apalagi aku punya kewajiban untuk memberikan jajan untuk adikku ya kita mesti bayar uang posan, uang transportasi aku kasih karena kita tentunya punya mobilitas di Jakarta itu ya belum lagi cerita nanti untuk kota, pulsa dan seterusnya jadi gimana solusinya? solusinya adalah punya set hostel teman-teman alhamdulillah sebelum aku ke Jakarta aku punya satu skill yang alhamdulillah aku suka banget yaitu skill video animasi skill ini yang aku develop dari aku sebelum menantau ke Jakarta dan sampai aku ke Jakarta masih aku jalanin gitu ya jadi aku membuka jasa jadi aku sekarang posisinya sebagai karyawan iya dan sebagai freelancer iya pernah saya membuka jasa video animasi bagi orang-orang atau bagi perusahaan yang membutuhkan jasa aku per menitnya itu beragam ya harganya ada yang 650 ribu sampai yang sekarang 1 juta pas per menitnya dulu aku membuka jasa 100 ribu per menit tapi sekarang kita bisa di harga 1 juta per menit ya untuk satu video nah itu adalah site hostelku yang akhirnya bikin aku bisa survive di Jakarta site hostel yang kedua adalah jadi aku punya beberapa site hostel emang ya yang kedua adalah aku mencari teman-teman yang punya apa ya harusnya dibilang satu perusahaan lah gitu ya satu perusahaan produksi ataupun iklan seperti itu dimana aku ngomong sama dia kalau aku bisa diketin klien aku bisa dapet fee marketing gak oh bisa ternyata fee nya sekian persen nah dari situ aku mau expand dari networking yang aku punya dan beberapa project aku bisa dikasih buat dia gitu ini ada klien jadi aku sebagai afiliasi affiliate ya afiliator untuk si temanku ini nah ketika ada aku ikut meetingnya juga jadi aku ikut meeting bahwa ini temanku bisa bantuin untuk kamu ngerjain project ini nah dari situ kalau misalnya project yang jalan aku dikasih fee sama uang kudan itu menurutku ya itu lumayan sekali satu lagi site hostel ku adalah aku bikin presentasi untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa presentasiku jadi dek presentasi sifatnya ya karena ternyata gak semudah itu juga bikin dek presentasi yang informatif dan menarik gitu ya aku sudah sangat sering bikin slide presentasi ketika aku kuliah dan semakin hari semakin aku asah dan sebelum aku menantau ke Jakarta juga aku sudah membuka jasa untuk membutuhkan site presentasi dan semakin terasah gitu ya dan kebetulan di kantor juga beberapa kali aku bikin slide presentasi untuk presentasi kepada klien ku nah aku mau menjadi freelancer untuk membuka jasa slide presentasi ini juga lumayan bahkan beberapa perusahaan ternama seperti ya sebut aja kayak telekom, pertamina, KAI dan seterusnya itu menggunakan jasa ku ada teman-teman tuh yang kerja di sana mereka juga menggunakan jasa ku gitu ya dan itu menurutku sangat-sangat membantu untuk kita tetap survive di kota orang lain bagi sendirian gitu ya jadi poin itu apa? poinnya adalah gimana cara kita bisa survive di Jakarta khususnya di ibu kota kita bisa bertahan di sini bukan cuma bertahan tapi kalau bisa sukses gitu ya karena buat kita yang merantau kita nggak ada pelan-pelan lain men kecuali kita harus sukses karena kalau kita beli kampung kita masih nggak ada uang masih miskin ibaratnya malu banget gitu ya malu banget jadi aku nggak ibaratnya di mindsetku aku nggak sukses di Jakarta ini sehingga kita mikir muter otak dimana caranya bisa dapat banyak penghasilan gitu karena disini opportunity besar banget kalau kita mau dan oh terakhir juga aku saat ini kan memang main cryptocurrency ya dan beberapa kali kita dan beberapa kali memang aset aku aset aku itu bekerja untukku jadi kita dapat passive income lah dari namanya tuh staking staking beberapa aset kayak BNB coin ETH staking dan kita bisa dapat passive income dari sana kita dapat coin kemudian coin itu kita jual dan kita bisa dapat uang dari situ ya sedangkan BNB coin yang kita staking itu tetap nggak berkurang nah itu bisa juga di cryptocurrency dan itu ya beberapa side hustle ku jadi ada animasi ada jasa presentasi ada maklarin produk temenku sama staking di cryptocurrency empat sumber penghasilan side hustle ku selain gaji utama ku ya karena kalau mengandalkan gaji utama ini cepat banget habis menurutku ya tapi dengan adanya empat sumber penghasilan ini yang lain membuat aku bisa tetap survive di Jakarta jadi poinnya adalah kita mesti punya skill temen temen mesti punya skill di luar dari skill general yang kita punya yang membuat kita bekerja di kantor saat ini kalau kita nggak punya skill lain yang spesifik itu bakal sulit untuk kita dapat uang tambahan skill komunikasi juga penting how to convince people ya bagaimana cara kita meyakinkan orang lain karena kayak gimana pun ketika kita meyakinkan orang lain dan kita itu perlu komunikasi yang rapih yang terstruktur yang jelas gitu ya jangan lupa juga untuk menatap mata dari temen kita dari klien kita itu juga penting jadi komunikasi itu penting sekali untuk kita bisa survive disini supaya kita bisa dikasih kepercayaan oke aku juga ngomongnya ngalur ngidul tapi I'm so sorry karena memang nggak ter-script dengan lebih tapi juga the point ya jadi aku pengen temen temen juga ya sekedar sharing ya aku bukan bermaksud untuk menjadi guru ya untuk temen temen nggak sama sekali aku nggak pengen menggurui nggak sama sekali dan terakhir mungkin ya aku tuh selalu open sama opportunity apapun sehingga banyak banget temanku seril ini ada project lo mau bantuin nggak oke mau mes berapa ini fee-nya untuk kalau nanti pengen jalan oh segini nanti lo dapat segini oke langsung dan aku nggak pernah ngeluh sekalipun di kantor sehingga temen temen tau lah gila ini seusernya senang banget ya kalau kerja ini gimana sih seusernya kalau kerja itu nggak pernah ngeluh loh seusernya nih jadi orang itu juga mau ngasih ke kita kesempatan nggak suka kita project buat dibantu kita kerjain gitu itu yang akhirnya membuat peluang-peluang itu masuk sama kita karena kalau kita udah ngerantok kita udah lupa aja tuh rasa males ya buang semua jauh-jauh rasa males tuh buang jauh-jauh kita datang kesini ngerantok kita memang pengen sukses gitu jadi aku nanamin mindset aku harus positif aku harus nggak boleh ngeluh dan itu yang aku kelihatkan sama temen temen aku di kantor sama relasi-relasi aku sama klien-klien ku sehingga banyak banget opportunity yang masuk gitu ya ya segitu aja video dari aku semoga bermanfaat dan temen-temen dapat komennya see you in the next video bye bye